Saya hanya mau tambahkan Pak Salim ini walaupun di luar banyak tahu apa yang di dalam Dari awal Mega itu sangat tidak suka dengan Rini Suwande Dan Luhut pahamnya Kayak Luhut mau ketemu Megawati sejak zaman akhir Gusdo sampai hari ini gak pernah bisa Jadi ketika Megawati katakan Jokowi ingat kamu petugas partai Itu maksudnya jangan dengerin dari Rini Suwande Jangan dengeran Luhut Panjaitan Sebetulnya maksudnya itu Nah yang kedua adalah ketika Pak Mahfud mau jadi Wakil Presiden Sponsor utamanya Pak Luhut Panjaitan Dari kacamata Megawati Luhut sudah kuasa Di kantong kanannya ada Presiden mau nambah Wakil Presiden gitu lah Makanya dia terpeda terjadilah pergeseran ini Jadi saya angkat topi sama Rabinat Tagore kita Jenggotnya Rabinat Tagore Beliau banyak tahu apa yang terjadi di dalam Itu aja saya mau underline Terima kasih Jangan sampai jumpa Oke Jangan sampai jumpa Kawan-kawan yang hadir disini Saya senang sekali bisa ketemu malam ini Indonesia sudah merdeka 75 tahun Kalau manusia sih udah super bijaksana Udah dewasa dan lain-lain Ya tapi makin lama malah kembali lagi Sifat-sifat kelakuan yang sifatnya otoriter Saya waktu mahasiswa berjuang bersama kawan-kawan lain Supaya Indonesia berubah dari negara otoriter ke negara demokrasi Tapi yang terjadi adalah Awal-awal reformasi ya Tapi makin kesini Yang terbangun itu adalah demokrasi kriminal Atau kriminal demokrasi 8 tahun yang lalu saya nulis di Jakarta Post Indonesian criminal democracy Redaksinya ketakutan Diganti dengan Indonesian distorted democracy Demokrasi yang ternoda Kayak sinetron doa aja cinta yang ternoda gitu Tapi saya sungguh-sungguh ingin mengatakan Apa yang kita hadapi ini adalah demokrasi kriminal Ya Mas Hersu Mau jadi bupati Ya kan Perlu kendaraan partai Biayanya 10-20 miliar per partai Perlu 30 partai 60 miliar Hanya tiket doang Upeti doang kepada partai-partai ini Nah jadi gubernur 100 sama 300 miliar Jadi presiden tarif terakhir 1,5 triliun Inilah yang bikin rusak Indonesia Inilah the motherhood Yang bikin rusak Indonesia Karena begitu pemimpin-pemimpin ini dipilih Yang milih duluan itu cukong Baru ditawarkan ke rakyat Dibantu oleh lembaga survei Dibantu oleh Apa Bazaar Influencer Media Yang milih ini cukong Saya sebulan yang lalu ketemu Dua komisioner KPK di KPK Dan dua direktur Saya minta Tolong Agar KPK fokus Dalam political corruption Karena this is the biggest corruption Di Indonesia Nah dia bilang Pak Ramli Kita kebetulan Satu minggu yang lalu Baru nangkep Apa namanya nih Bupati Kutai Timur Kutai Timur Dan istrinya ketua DPRD Yang kepengen lagi jadi Bupati Dan ketua DPRD Nah Dia disogok oleh cukong-cukong 18 miliar Untuk itu dia kasih Cukong-cukong ini Hak konsesi Tambang Hutan Lain-lain Nilainya 2 triliun rupiah Kebayang gak Korgian Negara 2 triliun Dia hanya disogok 18 miliar Dan Hampir di semua Pemilihan Bupati Ini terjadi Nah orang-orang ini Begitu terpilih Dia lupakan rakyat Dia lupakan Kepentingan nasional Ya Mereka ngabdi Sama cukongnya Bayar utangnya Dan sebagainya Ini yang Membuat kita Makin jauh Dari merdeka Nah kalau soal Angka-angka Saya sih sederhana saja 20% orang Indonesia Sudah merdeka Secara sosial Ekonomi Punya rumah Pendidikan bagus Dan sebagainya Bisa liburan 40% Di bawahnya Itu sedeng Ya Tapi waktu krisis ini Mereka akan Anjrok ke bawah Nah yang 40% Yang kebap Di bawah Ini belum Pernah Menikmati Arti kemerdekaan Secara Sesungguh-sungguhnya Ya Makan aja susah Sekolah Apa Berat Dan lain-lain lah Berdasarkan Human Development Index Indeks manusia Kesejahteraan manusia Yang 40% ini Benar-benar Masih Dipayah lah Nah Kan ajaib Luar biasa 75 tahun Merdeka Belum mampu Ngangkat yang 40% Ini ke atas Akhir Tahun 60-an Semua Di Asia ini Sama miskinnya Korea 100 dolar Per kapita Malaysia 100 dolar Per kapita Cina Setengah dari kita Lebih miskin 50 dolar Per kapita Tapi dalam Waktu sekitar 40 tahun Korea Masuk negara maju Singapura Negara maju 59 ribu Per kapita Kita masih 4 ribu Per kapita Vietnam Vietnam Juga Lain Ya kita Ditinggalkan Terus Kenapa Karena Pemimpinnya Terutama yang Belakangan-belakangan Ini Modalnya Cuman pencitraan Doang Ya Masuk gorong-gorong lah Main TikTok Nari-nari Begitu Kalau ditanya Apakah sebagai Pemimpin Perlu pencitraan Yes 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 Sangat perlu But it is not enough Tidak cukup Hanya modal pencitraan Pemimpin yang modal Pencitraan Membawa kita Ke kemiskinan Dan keterbelakangan Harus ada visi Harus ada karakter Harus ada track record Bisa Membuat Rakyat hidup Lebih baik Nah pertanyaannya Bisa gak ini berubah Dalam 10 tahun Yang akan datang Saya sangat Yakin Sangat bisa Tapi kita harus Hancurkan dulu Sistem threshold ini Yaitu Kalau mau jadi presiden Mesti 20% 15% Karena ini adalah Sekrup Pemerasan Yang dilegalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi Ya Artinya Satu Threshold Harus kita hapuskan Pemilihan presiden Bupati Tidak perlu Threshold Ya Silahkan maju Selama didukung partai Itu nanti rakyat yang memilih Misalnya Pemilihan presiden Mungkin Bisa jadi ada 12 calon Gak ada masalah Sebulan kemudian Tinggal 2 calon Ya kan Mereka gak perlu Bayar upeti ini Apalagi hari ini Bisa kampanye Lewat zam Zoom begini Ya kan Jauh lebih murah Gak usah keliling Indonesia Dan sebagainya Sehingga Sistem demokrasi Yang benar Menghasilkan Pemimpin-pemimpin Yang terbaik Dari bangsa Sistem komunis Ada sistem Kaderisasinya Dan Hasilnya pun Bagus-bagus Kita boleh gak suka Dengan simping Kualitas leadershipnya Bagus Buat Cina Ya Nah sistem Recruitment Seleksi Dalam sistem komunis Itu bagus Mulai dari bawah dulu Sekretaris Partai Kecamatan Naik Bupati Sanghai Dan seterus-seterusnya Sistem demokrasi Harusnya Memilih yang terbaik Dari bangsa kita Untuk jadi Pemimpin Di segala lapisan Nah ini Kagak Kejadian Ya Kenapa Ya KKN lah Nepotisme Saya malu Itu Lihat si Gibran Sama Bobi Karena saya kenal Pak Jokowi Dulu gak begitu Kok baru kuasa 6 tahun aja Tiba-tiba Anaknya Mantunya Besannya Mau jadi pejabat Tunggu dulu deh Saya sarankan Tarik lagi lah Gak usah dicalonin Nanti Kalau Pak Jokowi Gak jadi presiden Silahkan maju Bahkan mungkin Saya bantu Kali si Bobi Atau siapa Buat jadi Menang di demokrasis Pak Harto itu Kuasa 32 tahun Sangat kuasa Dia bisa jadiin Anaknya Adiknya Jadi Bupati Gubernur Dia gak lakukan Dia tepo Seliruk Barulah setelah 32 tahun Dia angkat Tutut jadi Menteri Sosial Maret 98 Kalangan Menengah Sebel waktu itu Kok tutut Jadi Menteri Akibatnya apa Tentu banyak Faktor Kejatuhan Soharto Tutut Cuman jadi Menteri Satu setengah Bulan Bulan Mei Selesai Gitu Nah memang Ada yang bilang Kami saya Pak Ramli Biarin aja Bobi maju Segala macem Besannya Segala macem Adiknya Yang bisa mempercepatlah Proses penggantiannya Katanya Harto Ya Tetapi Menurut saya Nepotisme Dan feudalisme Ini yang menghancurkan kita Kita negara Super kaya Di kantor saya Ada lukisan besar Pemuda Indonesia Baca buku Di atasnya Ada balon Merah putih Artinya Dia bisa naik Tinggi sekali Karena dia tergidik Dengan Apa Semangat Merah putih Dia bisa tinggi Terbang Tapi dia gak bisa Terbang tinggi Karena kakinya Digandoli Dua beban besar Satu beban itu Feudalisme Satu beban itu KKN Corruption Dan nepotisme Jadi itu yang menarik Pemuda-pemuda Indonesia Yang Apa Kebawah Pengalaman saya Anak-anak muda Indonesia Pinter-pinter Hebat-hebat Tapi yang bagus Gak dapat Kesempatan naik Karena ditutupi Oleh Via dualisme Ditutupi oleh KKN Yang dulu kita lawan Tahun 98 Kok ini mau dihidupkan Kembali Nah Pertanyaan berikutnya Mungkin gak kita jadi negara besar hebat Bisa dalam 10 tahun Indonesia ini negara Kaya sekali Kekayaan kita paling besar Sumber daya alam Tapi kita kasih sama asing Kita kasih sama asing Kemarin sebetulnya Ada momentum Ya Setelah 30 tahun Konsesi-konsesi itu Mineral Apapun Harus dikembalikan ke negara Harusnya negara ambil Nah Tapi Yang punya Keberatan Mereka mau Diperpanjang otomatik Dibikinlah undang-undang mineral Padanya Ogokla itu Anggota DPR Lolos undang-undangnya Tapi jangan khawatir Nanti Rizal Ramli presiden Kita bongkar lagi Itu undang-undang Karena wajib Kau diperpanjang Ya Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Nanti negara Amin-Amin 49% Misalnya Defisit Nggak ada lagi Yang kedua Kita bisa biayain gratis Pendidikan Sampai universitas Karena kekayaan kita Yang paling besar Kan sumber daya alam Kita kasih semua Sama asing Sama asing Nanti Rizal Ramli presiden Ibu doanya Amin Ya kan Nanti kita Ambil 49% Amin Amin Ya kan Tapi Itu salah satu contoh Ya Baik Sampai Disitu ya Bang Rizal Ramli ya Jadi Kita Yang hadir malam ini Menyaksikan Janji kampanye Calon presiden Rizal Ramli ya Kalau nggak ditagih Tapi syaratnya harus 0% Harus 0% Kalau nggak Nggak mungkin Orang seperti Model Bang Rizal Ramli Jadi Oke Kita pindah dulu Bang Simpan dulu Nanti penjelasannya Bang Saya coba Jawab Beberapa Konsen tadi Sebetulnya kita Selalu harus Lihat Sistem Dan individu Begitu Suatu jatuh Anggota DPR itu Punya kebebasan Luar biasa Zaman Habibi Zaman Gusdur Tidak boleh Di recall Ya Kecuali dia Melakukan tindakan Pidana Itu mengakibatkan DPR Pasca reformasi Setelah suatu Jatuh Menjadi sangat hidup Sangat kritis Dan sebagainya Tetapi Kemudian Setelah itu Diatur Supaya Hak recall Itu kembali Ada Yang dimiliki Oleh ketua umum Partai Itu mulai Tahun 2002 Setelah Gusdur Ya Itulah yang Mengakibatkan Walaupun Anggotanya Partainya banyak Anggota-anggotanya Pasti ada yang Cerdas Ada yang Niat baik Takut Ngomong Karena ketua umum Bisa recall dia At any time Diganti Dengan PAW Ya Nah Harusnya ini Yang kita ubah Sistemnya Sebentar Saya tambahkan PAW ini Pergantian antar waktu Ya Saya membantu Teman-teman yang ada PAW itu Pergantian antar waktu Ya Misalnya Masuteki Anggota DPR Terlalu bandel Dianggap kritis Ya kan Digantilah Diganti sama yang namanya PAW Penggantian antar waktu Nah Zaman Pak Harto Sajen yang otoriter Itu Debat polisi Boleh Silahkan Asal jangan Nyerang Pak Harto Ya kan Nah hari ini DPR-nya Debat polisi aja Kagak ada Debat kebijakan Kagak ada Ya Karena semua Takut Diricol Oleh ketua umum Jadi Kita benahin Sistemnya Ya kan Misalnya Tadi Masuteki Wakil dari Semarang Anggota DPR Yang berhak Mericol dia Rakyat Ismarang Bukan ketua umum partai Ada Tindakan pidana Nah Kalau kita gak Ubah sistem ini Tetap Ketua-ketua partai Seolah-olah Raja-raja Yang kekuatannya Absolut Dan dia Kepentingannya Bukan hanya Apa Kepentingan Kadang-kadang Bisnes Kepentingan Legal protection Jadi dia Paling takut Emang kuasa Jadi gak betul Kawan saya Senior saya Yang saya hormati Tadi Mas Apa Mas Itu Salim Said Jokowi itu Kuasa Partai-partai Takut sama dia Karena dia punya Kekuatan Punya legal power Untuk bikin susah orang Nangkep Dan sebagainya Dan juga Bisa menekan Ketua umum partai Eh Anggota kamu tuh Pak Suteki Terlalu bandel Coba di stop Diganti Bisa itu Ya Nah jadi Tidak sesimpel Seperti Pak Salim katakan Dia sangat kuasa Ya Memang kuasanya Dibatasi Constrain Dengan Partai-partai ini Kalau Partai itu Gampang diatur kok Mohon maaf Karena kan Interesnya Fragmatik Interesnya Business Interesnya Supaya gak dipereksa Ya kan Interesnya Kekuasaan Paling gampang Ngatur orang Kayak gitu Orang-orang yang Intelektual Kuartawan Nah itu Lebih sulit Diatur Karena gak bisa Pakai Model-model Yang biasa Tadi Nah jadi Sebetulnya Dia kuasa Dia aja gak mampu Memanfaatkan Kekuasanya Untuk kebaikan Kita semua Karena memang Saya mohon maaf Gak doyan baca Ya baca itu Maksimum hanya Satu halaman Ya yang konkret Apa sarannya Ini itu Nah tapi kan Di belakang saran itu Ada reason Kenapa itu Alasannya Kalau gagal Gimana Dan sebagainya Dan sebagainya Ya semua Pemimpin Indonesia Generasi Pengerakan Bung Karno Bung Atta Rajin baca Semua Ya kemudian Gus Dur Sebelum buta Juga bacanya Luar biasa Pak Habibi Juga Orang yang Hungry Terhadap informasi Terhadap macem-macem Ya SBI juga Nah ini ketemu Orang yang males baca Pak Arto itu Pendidikannya Cuman SD Tapi setiap malam Saya diceritakan Oleh Mordiono Bawa file Sekitar 200 halaman Segini Setiap malam Baca Kasih nota Iya kan Lanjutkan Kereksa lagi Bandingkan Tanya Sini Dan sebagainya Mana mungkin Istilahnya Ini mengelola Indonesia Yang setiap Yang Luaskan kompleks Ini Tanpa baca Sangat tergantung Dari orang-orang Di sekitarnya Dan banyakan Mohon maaf Banyak kepentingan Dengan bisnis Kepentingan itu Jadi Presiden itu Tidak dapat Opsi Ya kan Dan reason Kenapa Kebijakan ini Harus diambil Dan tidak Diambil Kemikian Jadi Yang penting Habis ini Kita ubah sistemnya Demokrasi Kriminal Kita stop Kita No threshold Dan yang kedua Riko itu Hanya Boleh Boleh pemilih Di daerah Yang bersangkutan Tidak boleh ketua umum Saya enaknya Riko Ngapain ada partai Bubarin aja Partai ketua umum Aja udah Yang kuasa Ngabis-ngabisin duit Terima kasih Memang saya Perkenalkan Karena Penguasa Merangkap Sebagai pengusaha Merangkap Negara Demokratis Biasa aja Orang jadi Orang bisnis Pengusaha Orang kaya Tapi begitu Dia jadi pejabat Negara Dia keluar dulu Sebagai pengusaha Sehingga tidak ada Conflict of interest Dan ada memang Undang-undang Tentang etika Tentang conflict of interest Nah di Indonesia Partai-partai ini Karena perlu banyak uang Akhirnya yang mendominir Pengusaha Masuk jadi pejabat Jadi wakil presiden Jadi menteri Macam-macam Nah itu sulit dibedakan Pada saat pembahasan Tentang kebijakan Dan menyangkut uang Itu kepentingan Bisnis dia Gitu lah Ya Dan itu sering sekali Terjadi Saya di kabinet Ada yang usul Pengen bikin Tangki BBM Biayanya 300 juta dolar Di Jakarta Banten 300 juta dolar Di Makassar Ya Saya katakan Kita gak perlu Tangki BBM Karena kita import 1,3 juta barrel Per hari Minyak jadi Sama bensin Suruh aja Yang jual ke kita Supaya bikin Tankernya Ya Nah tapi kan Ada sponsor Di belakangnya Cuman Didebat di kabinet Gak berani Nongo Karena kalau nongo Rizal Anli Pasti kepret Lebih malu lagi Gitu Tapi Presiden Jokowi Setuju saya Dibatalkan Nah Kemudian ada Pola Usbo Supaya dibikin Pipa Jaringan Pipa BBM Sepanjang Pulau Jawa Biayanya 3 miliar dolar Lebih Dari Petamina Saya gak setuju Karena sudah ada Existing Distribution System Tangki-tangki Trek-trek Macem-macem Gitu loh Ini Redundan Berlebihan Masa ini Mau diganti Dengan yang baru Ya Belum Resikonya Dan sebagainya Resiko keamanannya Saya setuju Kalau itu jaringan Pipa gas Nah Ada di belakangnya Ada menteri Kakaknya menteri Ya Waktu saya Jelaskan Ini tidak Demi kepentingan kita Ngapain buang uang 3 miliar dolar Hanya buat Bangun Sistem yang Udah ada Menteri yang bersangkutan Diam aja Gak berani Debat terbuka Ya kan Karena dia Kakaknya yang Bisnis Ya kan Akhirnya Pak Jokowi Setuju sama saya Dibatalin Nah jujur aja Kalau saya di dalam Banyak yang ngacok-ngacok Tuh tak kayak Pretin Sebetulnya Saya nolongin Presiden Jokowi Supaya betul-betul Fokus Sama yang Kepentingan rakyat Sama kepentingan nasional Cuman yang gak Senang saya Banyak Ya kan Dan apa namanya Akhirnya saya Dikeluarkan lah Ya kan Tapi saya happy-happy aja Nah cuman poinnya Begini Selama pengusaha Juga jadi penguasa Tidak ada Code of attack Yang memisahkan Atau undang-undang Yang Jangan dong Di luar negeri kan begini Orang bisnis Jadi menteri Kalau ada Keputusan Menyangkut Bidang bisnis dia Dia gak boleh Ikut putusin Gak boleh jadi ketua Nah ini Ini contoh Nah hal-hal Begini Kita harus mulai Kenalkan Itu institusi Saya ingin Menjawab pertanyaan Agus Lengking Sedikit tadi Medengan Ambar batas Berapa kali Memang udah dicoba Digagalin terus Karena banyak Yang punya kepentingan Ya Partai-partai itu Ada dua Dia gak ngerti Nyari duit Satu-satunya Adalah dari setoran Calon bupati Calon gubernur Calon presiden Yang kedua Partai-partai lama Yang ngerti Nyari uang Pakai kebijakan IKTP Ya kan Apalagi Dan sebagainya Dan sebagainya Biasanya itu Partai-partai lama lah Atau bekas Partai lama Ngerti cara Ngeduk uang Secara gak bener Pakai kebijakan Kalau partai biasa Itu hanya seorang Nah Kita harus coba Dalam waktu Kurang dari Berapa minggu lagi Kami akan ajukan Judicial review Dibantu oleh Beberapa ahli Tata negara Yang terkemuka Di Indonesia Di Indonesia Karena kita harus Jebolkan ini Agar supaya Money politik ini Pelan-pelan kita kurangi Karena kalau gak Percuma deh Ya kan Siapa ngomong apa Demi rakyat Nah Saya Kadang-kadang Mas Yersu Suka ketempuhan Harusnya kan rakyat itu Ngadunya ke DPR Ya Tarif listrik kemalan BPJS Maik Dan segala macem Karena DPRnya Rakyat juga tahu Kagak ada fungsional Rakyat juga gak mau Ngadu sama mereka Ngadunya Termasuk Termasuk PDIP Ngadunya ke Itu Saya PDIP Ngadu juga Bang Rachel Ramli Begitu Ngadunya Ya kan Saya sayang sekali Pak Ramli Tolong dong Masa tarif listrik saya Dari tadinya 900 ribu Jadi 9 juta Lain-lain Segala macem Diaduin sama saya Ya Saya juga Sedih dan stres Karena harusnya Dalam fungsi demokrasi Ini kan diambil DPR dong Yang harus lakukan Tapi karena Sistemnya itu tadi Gara-gara Hak recall Takut di recall Yang kuasa Sesungguhnya itu Ketua Umum Partai Yaudah Bubarin aja DPRnya Bikin aja Komite 5 orang Tadi Atau 7 orang Ketua Umum Partai Yang nentuin Macem-macem Supaya kita tahu Gitu loh Jadi rakyat Dengan biaya yang Super mahal Dengan kepura-puraan Yang luar biasa Tidak ada Debat kebijakan Pilih DPR Hari ini Ya Makanya Zaman Pak Harto Banyak sekali Biasa Debat polusi Apa aja Ya Saya waktu itu Penasihat Apa namanya Di DPR Dari berbagai partai Itu biasa Debat kebijakan Rule of the game Sederhana Jangan nyinggung Suatu sama keluarganya Iya kan Kecuali yang berani Nah Poin saya Hari ini Debat polusi aja Tidak ada di DPR Yang ada Yang ada cuman Profuma Profuma Dan banyak yang Wolos Ini undang-undang Cilaka ini Cipta tenaga kerja Karena saya tanya Oke Undang-undang cipta Tenaga kerja Akan menarik Investasi Pertanyaannya Berapa investasi Yang akan Ditarik Gara-gara undang-undang Ini Berapa Juta lapan kerja Yang bisa diciptakan Berapa Pertumbuhan ekonomi Yang bisa dilakukan Kagak ada yang bisa jawab Karena apa tadi Ada yang sponsorin Di belakang-belakang ini Seperti Pak Salim Katakan tadi Supaya undang-undang ini Dilolosin Undang-undang mineral Dilolosin Dan sebagainya Jadi demokrasi kita Dibajak Oleh kepentingan Status quo Dan oligarki tadi Terima kasih Saya hanya mau tambahkan Pak Salim ini Walaupun di luar Banyak tahu Apa yang di dalam Intelligent Dari awal Mega itu sangat Tidak suka dengan Drini Suwandi Dan Luhut Panjaitan Ya Kayak Luhut Mau ketemu Megawati Sejak zaman Akhir Gusdo Sampai hari ini Gak pernah bisa Nah jadi ketika Megawati katakan Jokowi ingat Kamu petugas partai Itu maksudnya Jangan dengerin Drini Suwandi Jangan dengeran Luhut Panjaitan Sebetulnya Maksudnya itu Nah Yang kedua adalah Ketika Pak Mahfud Mau jadi wakil presiden Sponsor utamanya Pak Apa Pak Luhut Panjaitan Dari kacamata Megawati Luhut sudah kuasa Di tangan Di kantong kanannya Ada presiden Mau nambah wakil presiden Gitu lah Iya kan Makanya dia terpedok Terjadilah pergeseran ini Ya jadi Saya angkat topi Sama Rabinat Tagore kita Pak Jenggotnya Jenggot Rabinat Tagore Itu Itu Beliau banyak tahu Ya kan Apa yang terjadi di dalam Itu aja saya mau underline Terima kasih Terima kasih Tanggal 11 Tahun 98 Semua orang di Indonesia Elit Indonesia Tentara Bisnis Yakin Seharus Sangat kuat Sangat kuat Sekali Karena Baru terpilih Mayoritas Tapi apa yang terjadi Dalam waktu kurang dari Satu setengah sebulan Selesai Bulan Mei Yang membedakannya 11 Mei Selesai 22 Mei Apa sih Kenapa bisa Sangat kuat Sangat gak mungkin diganti Dan segala macam Kok bisa terjadi Perubahan politik Karena Ada Krisis Ekonomi Iya Iya kan Artinya Tisis pak Tadi Sahabat saya Rabinat Tagore Salim Wajara 2024 Saya ingin katakan Krisis ini Normalnya Krisis ini Normalnya Jangan kita Mengkacaukan Tapi kan saya bilang tadi Itu dinamika politik Yang tidak bisa diduga Ya Yang saya mau katakan Like that Itulah kemauan sejarah Yang saya mau katakan Kondisi sosial politik Hari ini Kebedaan yang sangat tajam Berapa soal Yang sifatnya Ideologis Itu Suasananya Sudah Mendekati Iya kan Ya Peristiwa tahun 65 Krisis Dan resesi Anda mau mengatakan Ibu Bertiwi Sudah hamil tua Itu Istilah PKI Menjelang Gestapo Saya mesti ingat Yang ngomong Anwar Sanusi Namanya Ya Perut biru Yes Ibu Bertiwi Sudah hamil tua Saya Kutip-kutip Begituan lah Tapi yang saya mau katakan Krisis ekonomi hari ini Lebih berat dari 98 98 Plus Plus Jadi kondisi politiknya Konfliknya Itu tajam sekali Sampai ke bawah Ekonominya Kayak gini Nah Pertanyaannya Kalau pemerintah yang berkuasa hari ini Mampu Membawa Indonesia Keluar dari krisis Dalam waktu cepat Ya gak ada masalah Persoalannya They are not competent Mereka tidak memiliki Kemampuan Untuk membawa Indonesia Keluar dari krisis ini Sederhana Ini udah 6 bulan lebih Gak ada langkah-langkah Konkret Dalam bidang ekonomi Yang betul-betul Dirasakan rakyat Ya Dan Rakyat kita Gak akan tahan lah Kalau normal Ini recovery-nya Baru 1 tahun 1 tahun setengah Yang akan datang Rakyat kita Gak cukup Uang Gak cukup Buat makan aja Gak ada Pengangguran Dan segala macam Jadi Everything is possible Dalam suasana Seperti ini Yang penting Kalau ada perubahan Kita harus Perbaiki sistemnya Jangan Mengulangin sistem Yang sama Sistem Kriminal politik ini Sistem Apa Recall tadi Kita benahinlah Hal-hal yang perlu Dibenahin Seandainya Itu terjadi Nah Saya Tahun 97 Udah meramalkan Pemerintah Pak Harto Bakal jatuh Dan Ramalinnya Di tempat Bukan tempat Biasa Di Seskogap Di Bandung Di depan 200 jenderal Lama kolonel Ya Ketuanya Waktu itu Jenderal Ari Kumat Ya Yang bicara Waktu itu Saidiman Nama saya Saidiman Katakan There's no choice Indonesia Oktober 97 Awal krisis The only option Buat Abri Adalah dukung Suhaka All out Saya katakan Mohon maaf Saya berbeda Pendapat Saya hanya gunakan Satu overhead Ini bola kaca Udah retak Kenapa retak Krisis Oktober 97 Ini Belum apa-apa 98 Apakah lebih gawat Which is happening Yang kedua Waktu kedua 98 Akan kesulitan Beras Pangan Which is happening Yang ketiga Amerika Udah send Mondial Vice force Dan Mondial Untuk ngingatkan Suharto Jangan maju lagi Yang keempat Teman-teman Prodemokrasi Udah Betul-betul Gak Sabar Mau Mas Suharto Udah 32 tahun Terus lagi Jadi bola yang retak Ini Tergantung Siapa yang berani Nendang Nah Pada waktu itu Apa namanya nih Aku tanya jawab Abri break Saya punya satu staff Datang dari satu meja Ke meja lain Tanya Bagaimana pendapat Pak Ramli Dia bilang Rizal Ramli Magila Sablog Ini kan kandang singa Pak Arto masih kuat Dia udah ngomong begitu Disini Iya kan Dia itu udah gak ada Urat takutnya Tetapi Tetapi Apa yang dia katakan Itu benar Pak Arto udah Kelamaan Udah Kebabasan Artinya Apa 200 general Mbak Kolonel Merasa Suharto Udah kelamaan Saya narik Bulan Bahwa harus ada Perubahan Ini bola Rata Udah retak Soko gurunya Itu Abri Bukan Golkar Bukan yang tadi Itu cuman alat doang Soko gurunya Juga udah ragu-ragu Change is going to come Dan akhirnya Itu terjadi Dan hanya butuh Waktu 22 hari Tanggal Apa Dari tanggal 2 Mei Sampai 22 Mei Siapa yang jatuhkan Bukan Juga kekuatan Yang luar biasa Tanggal 26 Mei E26 April 1998 Saya diundang oleh Dr. Hubert Meis Managing Director Asia AMF Di Grand Hyatt Saya datang dengan Satu teman Dia bilang Dr. Amri Kita akan bujuk Pemerintah Suharto Buat naikin BBM What do you think Saya bilang Sebagai economist Saya ngerti Semua alasan Kenapa BBM Dinaikin Tetapi Please don't Karena suasananya Udah panas Rizal Ramli Ini dokter kampung Keliling Indonesia Terus ketemu Elite rakyat Selalu dicek Suhunya Tekanan darahnya Tapi Hubert Meis Waktu itu Sombong sekali Dr. Ramli Anda berlebih-lebihan Ya Saya setiap pagi Pakai celana pendek Jogging Di daerah miskin Di kebun kacang Di belakang situ Daerah miskin Kebun kacang Saya lihat Orang Indonesia Senyum aja Itu jawaban Konyol sekali Orang Indonesia Nggak sarapan pagi Pengangguran Nggak makan siang Ketika bule senyum Mama dia Ya senyum There's nothing to do Dengan kesulitannya Dia lakukan Saya waktu itu Marah sekali Sama Dr. Neis Just take a note Of what I said Mereka naikin Harga BBM Tanggal 1 Mei Tanggal 2 Demonstrasi besar-besaran Dimulai dari UMI di Makassar Terus Medan Akhirnya Sulu Akhirnya Jakarta Ya kan Bakarlah Kita dirikan Majelis amanat rakyat Waktu itu Minta suatu mundur Ya besoknya Saya ketemu Ke rumah Prabowo Sutejo Saudara sepupunya Pak Harto Di Menteng Depan rumahnya Masih banyak Mobil kebakar Saya bilang Pak Prabowo Kenal Riza Ramli Berapa tahun 8 tahun Pernah nggak saya Minta tolong Satu kali aja Nggak pernah Dia bilang Tapi hari ini Saya datang Mau minta tolong Pak Harto on the way Dari Mesir Ke Halim Datang jam 1 Saya minta Pak Prabowo Jemput Pak Harto Dan bujuk beliau Supaya mundur Prabowo kaget Kenapa Mas Riza Oh ini korbannya Udah ratusan Yang meninggal Yang luka-luka Ribuan Kalau Soeharto Ngotot terus Korbannya Lebih Korbannya Lebih banyak Ya Dan mohon maaf Saya akan uber Pak Prabowo Dan saya ingat sekali Jawaban Pak Prabowo Mas Riza Bangsa kita Ini Mas Riza kan tahu Kulturnya Kalau kita kuasa Pantat kita Dijilat sampai basah Tapi kalau kita Nggak kuasa Kita ditendang-tendang Apa jaminannya Keluarga Soeharto Tidak ditendang-tendang Saya katakan Pak Prabowo Kagak ada jaminannya Pak Prabowo Ingat nggak Bum Karno Pendiri Republik Indonesia Begitu jatuh Seluruh keluarganya Di persona Di persona non Geratakan Mega Diusir Keluarkan dari Unpat Buntur Dari ITB Lain-lain Nggak boleh Nongok di bisnis Nggak boleh Diwawancara 32 tahun Saya mohon maaf Pak Harto Jasanya Nggak segedi Bum Karno Kalau terjadi Sesuatu Pak Harto Ngotot lagi Korbannya Lebih dari 10 kali lipat Maka Apa namanya nih Keluarga Pak Harto Bisa habislah Akhirnya Pak Prabowo Setuju Jemput Pak Harto Di Halim Tapi waktu Pak Harto Datang dari Mesir Dia ketemu menteri Hanya mau bicara Sama satu orang Yaitu Diranto Menko Pangap Welcome Pertanyaannya cuma dua Bagaimana situasi Dijelaskan Ditanya Abri Mampu tidak Mengendalikan situasi Jawaban Pak Birantro Mohon maaf Pak Presiden Abri tidak Mampu Kendalikan situasi Tapi Kalau Presiden Perintahkan Abri All out Kita akan All out Kita bisa Kendalikan Tapi korbannya Berlipat-lipat Probo Nggak bisa ketemu Jam satu itu Baru ketemu Malamnya Di Cendana Suatu bilang Kalau saya Mau Saya perintahkan Abri All out Kita masih bisa Kok Pak Probo bilang Jangan mas Udah mas Karena Kalau nanti Korbannya banyak Sekali Keluarga kita Habis Akhirnya Suharto Perintahkan Sama Sekap Coba Kumpulkan Tokoh-tokoh Besok Di istana Ya Saya Mau Minta izin Dibikin Komite Reformasi Dateng Besoknya Di istana Semua Tokoh Setuju Dengan ide Suharto Tentang Komite Reformasi Karena Dia ingin Membeli Waktu Tiga Bulan Dia atur Lagi Pemilihan Presiden Tapi Dia yang Atur Nah Orang Yang gagah Yang betul-betul Hebat Pada waktu Itu Adalah Nurhalis Majid Dia Berdiri Dia Katakan Pak Harto West Pak Harto Pak Harto Beswarek West Wah Itu Bahasa Kasar Sekali Dari Rakyat Biasa Ngomong Ke Raja Jawa Udah Udah Lu Udah Kenyang Udah So Aku Tersinggung Aku Juga Nggak Patean Bubar Itu Komite Reformasi Ya Besoknya Semua Media Muat Umungan Nurhalis Buat Teman-teman Yang bukan Jawa Itu Nggak Penting Tapi Buat Orang Jawa Penting Ya Kan Karena Raja Jawa Auranya Dicabut Oleh Rakyat Biasa Oke Nah Yang saya Katakan Itu Rizal Ramli Ngerti Banget Kebudayaan Jawa Ya Ya Pada Pada Waktu Itu Ya Kan Yang Saya Mau Katakan Simpulnya Dih Don't Take This Thing So Lightly Mereka Nggak Mampu Handle Crisis Ini Karena Nggak Punya Track Record To Turn Around Balikin Dari Negatif Jadi Positif Tidak Punya Corporate Track Record Balikin Situasi BUMN Atau Usaha Dari Jelek Bagus Yang Ada Bisnes KKN Oke Dan Kayak Indonesia Nggak Akan Tahan Kalau Nunggu Sampai Satu Tahun Lagi Everything Can Happen Dan Yang Kedua Pak Salim You Are Militer Zaman Pak Harto Ada 20 General Yang Bersedia Mati Buat Pak Harto Hari Ini Ada Nggak Ya Jadi Itu Sebagai Penutup Terima kasih Take Good night